Pemisah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Ajelekong, Kabupaten Bandung membina penghuni lapas kelas 2 Ajelekong dengan memberikan pelatihan memilah milih sampah bekas makanan karena pengeluaran untuk penarikan sampah sebesar 2,4 juta rupiah per bulan dan guna mengurangi biaya tersebut pemisah lapas 2 Ajelekong memberdayakan penghuni lapas untuk melakukan pemilahan sampah. Lapas Kelas 2 Ajelekong bekerja sama dengan Bank Sampah Bersinar dalam mengelola sampah di Lapas Ajelekong, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Setiap harinya sebanyak 1.388 penghuni lapas tersebut memproduksi sampah hingga 8 groba. Penanganan sampah di Lapas Ajelekong hanya mengandalkan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bandung, kerjasama tersebut sebatas jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas LH. Menurut Kepala Lapas Kelas 2 Ajelekong Gun-Gun Gunawan, pengelolaan sampah ini sudah berjalan 4 bulan, sudah memberikan kontribusi kepada negara sebesar 12 juta rupiah selama 4 bulan ini. Para napi yang melakukan pemilahan sampah ini yang sudah 2 per 3 napi ini dan berkelakuan baik dari para napi karena ini dikerjakan di luar lapas. 11 orang, karena gini kita juga gak sembarangan semua napi, karena kan di luar tembok ya, bahaya juga nih, kan tinggal luar. Jadi napi-napi yang betul-betul sudah pas 2 per 3 masa pidana, setengah masa pidana yang sudah sedang PPP berkelakuan baik, mereka tinggal menunggu bebas juga. Pihaknya berharap, dari pembinaan di sini napi yang sudah dilatih di Lapas Jelekong agar bisa mempraktekan jika sudah bebas, karena pelatihan pengelolaan sampah ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, terhusus ini menjadi modal untuk usaha para napi jika sudah bebas. Rezitya Prasaja, Bandung TV